Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sobat ternak rumah semua sharing kita kali ini membahas tentang cara merawat DOC atau anak ayam yang baru dibeli yang ditujukan bagi para pemula ini penting karena ketika kita pertama kali ingin terjun di dunia ternak ayam atau unggas lainnya maka salah satu skill yang dibutuhkan adalah merawat DOC anak ayam kita bisa belajar membesarkan dari DOC anak ayam hingga menjadi ayam dewasa dari skala kecil-kecilan dulu dan ketika merasa punya pengalaman bisa anda lanjutkan ke ternak yang lebih besar lagi apabila anda yakin serta didukung modal Anda bisa memulai dengan membeli DOC ataupun anak-anak ayam di pasar-pasar hewan atau pedagang anak ayam yang suka mangkal di pinggir jalan jenis-jenis ayam sangat beragam silahkan pilih yang anda cocok kalau anak ayam yang sudah agak besar seperti ini ini sudah ditumbui bulu yang hampir lengkap kalau yang masih seperti ini namanya DOC atau day old chicken usianya baru menetas satu hingga tiga hari untuk belajar ternak sebaiknya dari DOC silahkan anda beli jumlahnya semampu anda buat permulaan sebaiknya jangan terlalu banyak sesampainya di rumah yang kita bisa siapkan adalah pertama kandang tentunya kandang sudah anda siapkan berikan alas kertas apabila dasar kandang terbuat dari kawat dan berlobang kedua pastikan juga lampu penghangat sudah siap gunakan bohlam ukuran watt menyesuaikan kalau daerah anda panas maka 10 watt atau 25 watt mungkin sudah cukup tapi kalau daerah anda dingin maka ganti dengan bohlam yang buatnya lebih tinggi untuk jarak lampu penghangat sekitar 20 hingga 30 cm sudah cukup ketiga siapkan minum sebelum DOC masuk kandang kalau sekiranya jarak pembelian DOC cukup jauh maka anda bisa tambahkan gula putih 1 sendok dan air satu gelas untuk anak ayam 1 hingga 50 ekor bisa juga anda berikan langsung air dengan vitacic tanpa air gula itu pun juga enggak masalah letakkan tempat minumnya kira-kira ditengah tanpa makanan keempat masukkan anak ayam secara bertahap dan hati-hati sambil dihitung jumlahnya sekaligus sebagai pengecekan ulang saja setelah DOC sudah masukkan semua maka biarkan mereka minum tanpa makanan kurang lebih 30 menit kelima siapkan makanan anak ayam karena sebagai peternak pemula masih belajar anda gunakan saja pakan jadi yaitu pakan starter contohnya bisa BR1 atau 511 anda bisa beli di toko-toko pakan ayam berikan pakan starter ini hingga anak ayam usia satu bulan atau satu setengah bulan terkadang saking hausnya anak-anak ayam ini minum dengan terburu-buru hingga tumpah dan membuat alas kertas basah biarkan saja untuk sementara setelah terlihat semua sudah minum maka posisi minuman bisa digeser ke tempat yang tidak ada alas kertasnya seperti ini sehingga air minum tidak akan tumpah ke alas kandang dan tidak membasahi alas kertas kemudian kertas yang basah bisa diganti yang kering agar anak ayam nyaman tidak kedinginan hingga usia dua minggu takaran pakan sebaiknya dicek ketika habis segera diisi lagi air minum pun habis ataupun tidak ketika sudah lewat 24 jam sebaiknya ganti dengan air yang baru lebih bagus lagi setiap 12 jam air minum Anda ganti yang baru Anda perhatikan ketika anak-anak ayam ini tidak berisik tidak ciap-ciap tapi tetap lincah bergerak makan dan minum maka anak ayam dalam kondisi sehat artinya suasana kandang sudah nyaman bagi anak ayam terkadang bisa jadi ada anak ayam yang masih ciap-ciap di hari pertama ini wajar karena terkadang ada saja anak ayam yang secara naluri mencari induknya atau anak ayam tersebut kaget dengan suasana yang baru dan berbeda tapi setelah 24 jam biasanya anak-anak ayam yang seperti ini sudah biasa kembali jadi Anda tidak perlu khawatir perhatikan juga tentang lampu penghangat dan posisi tidur anak ayam ini penting apabila posisi anak ayam berdiri dan berdesak-desakan seperti ini maka pertanda huat lampu kandang terlalu rendah anak ayam kedinginan tidak nyaman sehingga berebut di bawah lampu penghangat kalau dibiarkan lama-lama anak ayam ada yang cedera ataupun menjadi sakit karena fungsi dari lampu ini sebenarnya sebagai pengganti induk ayam yang memberikan suhu hangat ketika anak-anak ayam kedinginan kalau kejadiannya seperti ini maka segera gantilah lampu penghangat dengan ukuran huat yang lebih tinggi agar menghasilkan suhu yang lebih hangat lagi yang dibutuhkan anak ayam ketika lampu sudah diganti dengan yang lebih panas maka terlihat perubahan perilaku anak ayam yang tadinya panik berdesak-desakan maka secara perlahan mereka mulai tenang artinya panas dari lampu sudah cukup anak-anak ayam ini pun lama-lama akan tidur dari posisi berdiri hingga menunduk hingga akhirnya seperti bayi yang tengkurap kalau anak ayam sudah bisa tidur dengan posisi seperti ini maka suhu dari sumber panas sudah ideal kalau terlalu panas maka terlihat anak-anak ayam ini pun akan menjauh dari sumber lampu contohnya seperti ini kalau lampu terlalu panas maka anak-anak ayam akan ke pinggir mencari suhu hangat yang ideal kalau terlalu panas Anda bisa membuka sebagian tutup kandang agar membantu sirkulasi dan mengeluarkan sebagian suhu panas agar anak-anak ayam ini tidak stres kepanasan sehingga tidak dehidrasi setelah cukup tidur biasanya anak-anak ayam ini akan mencari makan dan minum kemudian dia kembali tidur lagi suhu ideal anak ayam berkisar antara 36 hingga 40 derajat celcius sementara suhu sekitar yang masih bisa ditolerir anak ayam antara 28 hingga 35 derajat celcius siang hari antara jam 8 pagi hingga jam 3 sore apabila cuaca sedang terang maka biarkan anak-anak ayam ini berjemur mendapatkan sinar matahari itu baik untuk kesehatan anak ayam untuk itu perlunya kandang umbaran yang khusus disediakan adanya kandang umbaran yang nyaman terlindungi dari predator sinar matahari bisa masuk sama fungsinya dengan adanya indo ayam yang menjaga anak-anak ayam ini anak-anak ayam secara naluri bisa bebas bergerak dan bermain kalau lapar dan haus tetap tersedia makanan dan minuman kalau cuaca di luar panas maka bisa anda matikan lampu penghangat agar irit listrik kalau cuaca mendung sebaiknya lampu penghangat tetap dinyalakan karena fungsi brother box ini sebagai pengganti induk sehingga ketika kedinginan anak-anak ayam ini pun bisa mendapatkan suhu yang hangat sama seperti ketika bersama induknya ketika malam tiba tidak usah khawatir anak-anak ayam ini secara otomatis akan masuk kandang dengan sendirinya anda lihat sendiri anak-anak ayam ini tidak akan kelujuran atau memilih tempat yang gelap dan dingin anak-anak ayam ini akan lebih memilih tempat yang terang dan hangat dan secara naluri juga anak-anak ayam ini pun akan mencari gerombolannya akan mencari rombongannya kalau anda ingin berikan sekedar penutup juga silakan sehingga kalau siang anda bisa buka penutupnya ketika mengganti air minum anda bisa tambahkan vitacik yang berguna untuk memenuhi segala kebutuhan vitamin yang dibutuhkan bagi anak-anak ayam ini pemberian vitacik bisa seterusnya hingga usia 1 bulan atau 2 bulan untuk alas kertas ketika terlihat kotor bisa anda lapis dengan kertas yang baru atau anda bersihkan 3 hari sekali dan alas kertas ini sudah tidak perlu lagi bisa anda hilangkan di hari ke 10 dengan metode perawatan anak ayam seperti ini walaupun anda masih pemula sekalipun semoga anak-anak ayam anda tetap terjaga sehat hingga tumbuh dewasa kalau ingin divaksin anda bisa gunakan pola 4441 yaitu vaksin di usia 4 hari, usia 4 minggu, usia 4 bulan, dan usia 1 tahun semoga anda lancar dan sukses dalam peternak terima kasih telah menyimak video-video dari Cikanku semoga info yang kami berikan bermanfaat buat anda sampai jumpa lagi di next video selamat menikmati